Siapa yang bilang, enggak, lu jangan bikin kerusakan? Padahal ini adalah statement orang murna. Dan itu dikutip. Belajar tanda berdolong. Dan itu dikutip dalam cetak biru. Cetak birunya? Rok, man. Cetak birunya kau nanti, Sari. Gimana? Nah, dari G20 ini, saya berharap bahwa ada sesuatu yang bisa kita warnain. Jadi presiden... Jadi walaupun tadi sebetulnya visi-visinya dari G7, G4. Tapi kita sebagai presiden gimana caranya the art of possible. Kalau politik itu kan kayak gitu. Kita punya seni bagaimana memasukkan visi kita. Sebagai negara yang dikenal, negara demokrasi terbesar dan mayoritas penduduknya muslim. Makanya saya senang sebetulnya. Saya menyambut dengan sangat baik. Karena temanya saya dengar ingin ekonomi syariah. Tapi kita belum melihat ini di dalam. Kan jumlah pertemuannya banyak sekali. Banyak sekali ya. Karena kan negara-negara barat, yang tadi G7, itu kan semua OECD, itu kan memanfaatkan sebetulnya seperti Inggris. Itu kan ekonomi syariahnya luar biasa. Bahkan Jepang sendiri, Jepang sendiri itu kan tidak ada bunga. Menggunakan bunga berbunga ini, artinya bunga bank dan lain sebagainya, ekonomi syariahnya jalan. Nah, Indonesia bagus sebetulnya. Tapi harus ditata. Artinya ini kesempatan menunjukkan bahwa Indonesia ini negara demokrasi terbesar dengan penduduknya mayoritas muslim. Makanya ekonomi syariahnya bisa bangkit. Nah, siapa yang menguasai ini harus ditunjukkan. Bahwa ini ekonomi yang sebetulnya, concernnya mereka itu kan di ekonomi kerakyatannya. Karena kan kita, apa namanya, yaitu hak-hak rakyat itu sebagai stakeholder. Nah, mungkin Bang Isan benar bahwa ini semua ini bagaimana kita mau mewarnai kalau kita tidak kuat. Gitu ya kan, sementara negara-negara ini negara reksasa semua. Konstruksikan dulu posisi diri kita ke dalam diri kita. Jadi inward to inner. Inward to inner. Untuk melihat inner motif tadi. Inward to inner motif. Oke, Anda bicara ekonomi syariah dalam G20. Oke, Anda bicara tentang bagaimana membangun sebuah sistem dengan basis SDG. Saya sebelum sampai ke situ, saya masuk dulu ke ekonomi syariah. Pertama karena saya sudah melihat ada Komite Nasional Keuangan dan Ekonomi Syariah. Lalu ada organisasi masyarakat ekonomi syariah. Ada organisasi Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia. Pertanyaan hidupnya dari riba, bagaimana? Anda sudah jawab dulu, Bang. Gak tahan. Anda bicara ekonomi syariah, tapi kemudian Anda gak ngerti ekonomi syariahnya, Bang. Di situ saya wajib menyampaikan kepada pemirsa IC The Radio Show. Cetak biru yang dibangun oleh kalangan-kalangan pemegang otoritas tentang ekonomi syariah, itu menjadi penting untuk dikaji secara lebih mendasar. Saya punya lima pertanyaan, Usnul, untuk bicara ekonomi syariah atau ekonomi islam. Apakah ekonomi islam yang dibangun di level Indonesia, di level regional, di level internasional, itu sudah basisnya jujur? Ya, itu yang jadi persoalan, kan? Enggak kan? Honesty tadi. Honesty. Honesty is the best policy. Apakah jujur? Yang kedua, apakah bebas dari serakah? Wah, itu kalau orang-orang. Enggak ada rumah sakit. Enggak. Yang ketiga. Poli serakah kan enggak ada. Enggak, itu benar. Itu kan Gandhi bilang, kan? The word, ya? It's enough to fit everybody. But never enough to fit one credit. One credit. Dan tadi rakus, kemudian tadi... Nah, pertama, jujur dulu. Yang kedua, soal keserakahan. Keserakahan. Yang ketiga, apakah ekonomi syariah atau ekonomi islam yang mau dibangun, terbebas dari persepsi, sementara Anda tidak pernah bisa melepaskan diri pengertian tentang uang yang sesungguhnya itu apa? Uang, nilai tukar, currency, action rate, itu saudaranya adalah inflasi dan sehubungan. Itu berarti ketika poin ketiga persepsi itu basis adalah soal nilai tukar, maka dia bicaranya khususnya dengan soal riba. Means, fiat money atau uang cetak itu jadi bermasalah. Apakah Anda bersedia menggeser problematik ekonomi syariah yang basisnya fiat money, uang cetak itu, menjadi sepenuhnya berbasis dinar dirham? sehingga terbebas dari riba? Itu pertanyaan kamu, Pak. Jika sebetulnya punya kolesterol ini. Tidak, saya tuliskan, Husnul. Yang kelima? Enggak, kita bahas ilmiah. Ilmiah yang kemarin siapa? Udah dikeluarin. Yang kelima, Husnul. Tidak hanya pada level nasional dan regional, Apakah ekonomi syariah, ekonomi syariah sudah punya sistem akutansi? Mereka pakai yang sama. Ini ngomong yang akhirnya loh, dari Islamic Development Bank yang kantornya di Jeddah. Iya, justru karena itu saya ngomongin begitu, Husnul. Jadi, ketika ada orang yang ingin menginginkan legisinya, The best legisinya is ekonomi syariah, gitu katanya. Dia harus jawab liom pertanyaan saya. Nah, kalau dia jawab pertanyaan saya, Maka pertanyaan berikutnya secara akademiknya, Apa hubungannya dengan SDG? Sementara SDG, basisnya Anda tahu apa? Apa? Global saving, Dan global investment. Nah, kalau Anda bicara basis SDG adalah global saving, Dan global investment, Maksud Anda bicara siapa? Kapitalisme global, kan? Walaupun mereka pakai ini. Pakai istilah macam-macam, deh. Jadi, dibalik G20 yang basisnya SDG, Dibalik G20 yang basisnya tadi ekonomi syariah, Sesungguhnya, ganti baju. Iya, cuma karena... Ganti baju. Jadi, casingnya saja berganti. Saya nggak mau gunakan istilah saya, Biasanya saya ngomong kemana-mana sebagai ini. Nah, enak saya ngomongnya. Tapi ini ganti casing. Tadinya Anda pakai baju, Pakai baju berjas, gitu ya. Lalu kemudian dengan celana panjang, Lalu pakai dasi kupu-kupu atau dasi panjang. Kalau ini nggak, Anda sudah bergamis, Tapi pakai jas juga, Terus pakai umbel-umbel, gitu. But the main point, Anda tidak pernah bisa lepas dari lima hal ini. Lima hal ini Anda tidak bisa lepas. So, gimana jadinya? Kalau saya, kalau saya. Bagaimana saya? Bagaimana dengan cara politik, Itu penuh dengan kontroversi. Di satu sisi, Kau hina-hinakan umat Islam di Indonesia. Kau hina-hinakan ulama di Indonesia. Tapi yang kau jual ekonomi syariah. Makanya pertanyaan saya... Anda menjual ekonomi syariah tanpa konsep yang jelas. Saya bisa buktikan itu. Siapa? Makanya pertanyaan saya, Apa? Kenapa saya bilang nggak jelas? Baru jawab. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Saya membaca dengan baik, Cetak biru ekonomi syariah. Anda tahu nggak salah satu kutipannya apa? Apa? Kata kuncinya Fasada. Salah! Nggak ngerti dia bahwa kata-kata Fasada itu Tidak dalam konsumsi ekonomi syariah. Kata-kata Fasada dalam... Tadi. Ayat apa itu? Al-Baqoro ayat 11. Di situ kata-katanya bermaksud adalah Hei kaum kafir! Anda jangan bikin kerusakan. Orang kafir bilang Kulitan ahnubu syulihun katanya. Nggak kami melakukan kebaikan. Itulah SBG maksud saya. Itu orang munafik. Tahu nggak bang? Jadi Al-Baqoro. Karena kita bahas kata ustad nih ya. Ya mungkin yang omongin itu suasanya. Kita kata ustad nih ya. Jadi di awal-awal Al-Baqoro itu Alif Lamin ya. Empat ayatnya itu adalah Sifat dari orang beriman. Dua ayat berikutnya Itu sifat orang kafir. 13 ayat berikutnya. Orang munafik. Jadi kalau tadi yang di... Saya menemukan itu. Ya siapa yang bilang Enggak, lu jangan bikin kerusakan. Padahal ini adalah statement orang munafik. Dan itu dikutip. Belajar tanda berdolong itu. Dan itu dikutip dalam cetak biru. Cetak birunya? Rotma, cetak birunya ekonomi sariah. Gimana? Datanya ulama sih. Yang kedua. Masa ekonomi sariah nggak ada ulama? Sebentar. Saya terusin lagi. Lalu mereka juga bilang. Ini ekonomi sariah. Ini menunjuk sama dengan SDGs. Saya bingung SDGs. Ini apa orang-orang ini? Ini ngerti gak sih apa yang disampaikan oleh Jeff Risa tentang SDGs ini basisnya adalah Global Savings dan Global Investment. Ini apa ini? Lalu saya membongkar tentang Triple P-nya. Ini bukan kajian Exxandir Indonesia baru Husnul. Ini kajian saya sudah sekian lama ketika MDGs gagal. Lalu mereka tergesar-gesar masuk ke SDGs. Lalu saya mikir. Ini kemana sebenarnya? Saya cuma dapetin satu kata. Satu kelompok sedang mempertahankan posisi dirinya dalam mengembangkan hegemoni dan mendominasi dunia. Sedangkan. Dan ini sebenarnya alat. Jadi sebenarnya kayak demokrasi, anti-korupsi. Itu sebetulnya alat untuk menguasai. Anda disuruh demokrasi, kemudian dikasih anti-korupsi. Terus mereka melakukan hegemoni. Seinaknya saja kita lupa. Akhirnya kita berantem dengan urusan anti-korupsi. Terima kasih. Terima kasih.